Masih pembahasan mengenai produk sasis dari merek asli Indonesia. Dan pembahasan kali ini masih dari PT. AAI alias Asken Auto Internasional serta bisa dibilang bis satu ini menjadi produk terbaru mereka. Produk baru kali ini wujudnya sudah dalam bentuk bis utuh beserta bodinya yang dibuat oleh karuseri AAI sendiri. Hadir sebagai bis medium sepanjang 8,5 meter dan Perum Damri langsung menjadi pengguna pertamanya yang diperkenalkan di ulang tahun Damri ke-74 pada tahun 2020 lalu. Menariknya produk bis medium dari AAI ini letak mesinnya bukan berada di depan seperti bis medium kebanyakan. Melainkan malah berada di belakang seperti halnya bis besar alhasil ada kisih-kisih udara besar di bagian bodi belakangnya ini. Cukup unik bukan? Jadi sekarang mari kita bahas seperti apa spesifikasi dari bis medium bermesin belakang dari merek AAI Bass ini ya. Untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Terima kasih telah menonton! Pasti sebagian besar di antara kalian masih asing dengan PT AAI ini kan? PT ASEAN AUTO INTERNASIONAL sendiri merupakan perusahaan produsen sasis bis yang berlokasi di kawasan industri Sentul Bogor, Jawa Barat. Dan sekarang sudah merambah juga ke produsen bodi kendaraan alias karuseri untuk berbagai kebutuhan. Perusahaan ini dulu awalnya memulai dengan produk sasis bis yang bernama Komodo. Varian sasis bis kota artikulated alias bis gandeng berlantai tinggi yang sejauh ini banyak digunakan sebagai bis Transjakarta. Jadi jika kalian sudah menggunakan moda Transjakarta sejak era awal-awal dulu, maka pastinya kalian juga sudah pernah mencoba bis buatan AAI ini. Dan bis Transjakarta yang menggunakan sasis Komodo dari AAI ini kebanyakan dioperasikan oleh PT Eka Sarilorena yang kabarnya saat itu totalnya ada 38 unit. Tapi produk sasis bis dari AAI tidak hanya berhenti di varian Komodo ini saja. Ada juga sasis bis besar Space Frame 2 XL seperti ini serta sasis triple XL yang sekarang dioperasikan oleh POBS Guvili. Sementara untuk produk bis medium terbarunya ini sendiri baru hadir di tahun 2020 lalu. Produk ini diberi kode nama AAI bus AB816 dan sudah hadir menggunakan bodi buatan karuseri mereka sendiri yang dibernama Vision Jet. Produk ini hadir sebagai bis medium sepanjang 8,5 meter bermesin belakang dan sasisnya juga sudah Space Frame. Alhasil bis medium ini juga menawarkan bagasi yang tembus dari kiri ke kanan dan pastinya kapasitasnya lebih besar dibanding kompetitor sekelasnya. Sasis beserta bodinya memang buatan lokal namun untuk komponen lain pastinya masih didatangkan dari merek pabrikan luar. Seperti halnya mesinnya yang menggunakan produk dari Yucei yang tipenya YC4G18030. Mesin diesel ini kapasitasnya 4257 cc berkonfigurasi 4 silindra segaris yang mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 157 hp pada 2600 rpm. Serta dengan tersi maksimal 550 Nm. Sementara untuk sistem perpindahan giginya, menggunakan transmisi manual 5 percepatan yang sepertinya produk dari Yucei juga. Bagian kokpit dari pengemudi memiliki tampilan yang sama seperti bis-bis Yutong maupun King Lord. Kemudinya sudah model 4 palang dengan instrumen klaster yang sudah cukup modern dengan layar informasi kecil di bagian tengahnya. Berbeda dengan bis medium mesin belakang dari Dong Feng yang menggunakan ban berukuran besar seperti Big Bus. Bis dari A ini tetap menggunakan ukuran ban yang sama seperti bis medium kebanyakan. Jadi ketika dilihat terasa lebih pas dan proporsional. Dari sisi desain tampilan bodi Vision Jet, buatan karu seri A ini memiliki tampilan yang cukup menarik dengan desain yang modern. Dan sesuai dengan selera pasar Indonesia. Tampilan depannya terlihat sporty dengan lampu yang sipit dan bentuknya lancip ini. Permainan garnisnya juga cukup keren seperti garis hitam yang seakan-akan menyambung dari ujung lampu utamanya ini. Lalu di bagian tengah diberikan aksen hiasan seperti grill berwarna silver. Serta di kedua ujung bumpernya diberikan aroma fog lamp yang cukup keren desainnya. Bis medium ini masih menggunakan model kaca depan single yang lumayan tinggi. Jadi pastinya pandangan penumpang ke arah depan sangat leluasa. Lengkap juga di bagian pilar A-nya terpasang spion tanduk yang menambah kesan gagah dan keren tampilan bis medium ini. Di bagian bodi sampingnya juga diberikan garnis lendang yang melayang berukuran tipis dan bentuknya masih tetap meruncing. Dan di atasnya diberikan aksen punuk yang apik jadi kelihatan tidak polos dan lurus saja bagian atapnya. Sementara untuk tampilan bodi belakangnya menggunakan lampu yang model seperti ini dan masih terbilang serasi dengan lampu depannya tadi. Kaca belakangnya memiliki ukuran cukup besar dan di bawahnya diberikan permainan warna gelap sebagai tempat dari kisih-kisih udaranya. Masuk ke bagian dalam kabinnya, bis ini memiliki desain interior buatan karuseri AAI sendiri. Tampilannya cukup mewah dan modern dengan model over AC ala jet bus 3 yang sudah berhiaskan lampu LED ini. Di kabinnya tetap ada begasi namun tanpa penutup. Sementara untuk fasilitas kursi penumpangnya menggunakan produk dari AMG Seat berkonfigurasi kiri 2 dan kanan 2 yang totalnya ada 30 tanpa duduk. Jadi seperti itulah produk bis medium karya anak bangsa dari PT AAI. Dan sepertinya hingga sekarang hanya perum damri saja penggunanya namun entah totalnya sudah ada berapa unit. Kabar dari unit ini juga kurang diketahui apakah masih jalan atau tidak dan bertugas sebagai bis apa. Jadi jika ada yang tahu mengenai bis AAI milik damri ini atau bahkan sudah pernah menaikinya, coba tuliskan cerita kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia peribisan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!